Rp. 16.000.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi sama Ariza disini Dan di video ini saya akan menunjukkan Legend 5 Pro dari Lenovo Dan jangan sangka ya, di bawahnya ini adalah dusnya Ini adalah AMD Pad Gaming 3 Ryzen 7 16GB Dan warnanya hitam guys Oke, kita akan langsung bandingkan aja Bagi kalian yang lagi bingung mau beli yang mana Silahkan nonton video ini sampai habis Seperti biasa, laptop yang ada disini adalah Persembahan dari Reload Combs Jadi kalau kalian yang lagi nyari Laptop gaming second Dan biasanya masih bergaransi Silahkan cek Reload Combs di IG-nya Maupun di TalkPad Oke guys, jadi untuk laptop Legend 5 Pro-nya sendiri Tadi saya dipinjemin gak pake disk ya Kita akan buka si ID Pad Gaming-nya aja nih Unboxing Kalau bisa satu tangan, satu tangan Kalau gak bisa ya Terpaksa dua tangan Ya ini Bungkusnya Lenovo bisa kayak gini Kayaknya harus dua tangan guys Saya takut Oke, ini udah di unboxing Dan kita akan lihat satu-satu Kelengkapannya apa aja Di sebelah kanan ini ada Mouse Lenovo IdeaPad Gaming M100 Ini ukurannya enak banget Mantep nih Bagus Kemudian Kitab-kitab Laptop Ya, yang penting laptop ya Semuanya penting sih Gak ada yang penting Kemudian disini kita dapet charger Indonesia Kemudian colokan khas Lenovo ya Dan ini chargernya 170 Watt Jadi Gak begitu full power sih Ini keliatannya 120 Wattan lah ini untuk GPU-nya Gak mungkin dia 160 Watt Karena abis pasti nanti sama CPU Jadi udah jelas ya Dari Spek adapternya juga keliatan Ini bukan yang full power Sekarang kita Lihat disini laptopnya Ini kondisinya oke ya Ada bekas pemakaian sedikit sini Tapi overall Nilainya 98 menurut saya Kita buka dulu Masih ada kertasnya disini Mantep Oh disini ada Penutup kameranya Oke Dia gak ada Windows Hello-nya Tandar laptop gaming Biasa gak ada Windows Hello-nya Sayang banget sih Cuma ya Semuanya begitu juga ya RTX dia 3050 Ti Kita akan nyalain Baterenya ada apa enggak Oke Baterenya masih ada Chasnya Kita tunggu sebentar Cepet gak loadingnya Wah cepet sekali Sepertinya Oke ini habis di reset ya Kita tes Wow Bowsnya Sangat Sangat Cepat Responsif Sensitif Lah Mantap lah Ini Sepertinya Touchpadnya plastik ya Gak ada lapisan Kaca Parah banget Dan gak selicin yang Legion 5 Pro Kemudian kita lihat disini Kondisinya Oke ini ada Kena air aja kayaknya Gak masalah Sekarang kita lihat Spek Dalamnya ya Oke Jadi laptop ini Udah terinstall Windows 11 Kita akan lihat Di dalamnya Seperti apa Saya juga Baru Buka-buka Windows 11 ini Baru kali ini juga sih Oke 5800H Ada Radeonnya ya Jadi untuk Apa namanya tuh Menghemat baterai Kalau Airtek yang gak nyala Dia pake Radeon RAM 16GB Ini Sayangnya Aida yang saya punya Itu gak bisa Ngecek Berapa keping ya Karena Windows 11 Dan Motherboardnya Ini juga Baru Jadi Nanti saya akan Coba tanya Ini Dual channel Apa single channel Kemudian Disini Kayak Kayak gitu aja Oh kita buka Defense Managernya dulu Buat tau Ukuran SSD nya ya Computer Battery 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 nya penuh Untung saja Kemudian sini Mana nih Display adapter Oke Attack 36GB nya Kedatak ya Mantap jiwa guys Saya kira ini 30-50 Ti Guys Ternyata 30-60 guys Lupa Maaf Kemudian Keyboard Keyboard nya disini Kedatak ada Ini Keyboard device Ada 2 Kita akan cari apa Oke Storage Mana storage nya This drive Nah ini dia nih Intel ya Pake SSD Intel Ini nanti saya akan Oh 12GB Mantap jiwa Kemudian saya akan Ngomongin dikit Tentang layarnya Oke guys Sekarang saya udah buka Edge Disini Biasanya Di halaman Pembukaannya Edge itu Banyak berita ya Jadi Bisa kita lihat Kualitas layarnya Sebenernya sih Dari awal Udah keliatan banget Untuk Kualitas layarnya IdeaPad Gaming 3 ini ya Sama Legend 5 Pro Ini Bedanya Kayak Langit dan Bumi guys Biarpun dia udah 100% SRGB Tapi kualitasnya ini Bedanya jauh banget Ini kayak Kayak apa ya Kayak layarnya MSI yang tahun 2020 Saya pernah punya Laptopnya Seperti itulah Ini Kurang Kurang yahut sih Menurut saya Tapi warnanya udah 100% SRGB Dan ini ada Lapisan anti-glare-nya ya Kalau si Legend 5 Pro ini Lapisannya Glare Kalau ini Anti-glare Dan Kedalaman Star Cerahannya Jauh Oke Itu aja Penjelasannya Untuk Layarnya Kalau untuk keyboard Keyboardnya Enak Saya coba ya Ketik di Notepad Saya ganti tangan dulu Pake tangan Oke sekarang Tangan kanan saya sudah bebas Dan kita akan Coba ketik-ketik guys Halo Guys Gimana Kabarnya Ini Dusnya Bergetar-getar Ini Pas saya tekan Jadi ke bawah Saya gak tau Ini yang bergetar Yang mana Saya Singkirin dulu Dusnya Oke Jadi setelah Saya cobain Papan Fondasi Keyboardnya ini Ini Springy banget Ini masih Kerasa Kayak agak Lantur Kalau diteken Sedangkan Kalau yang Legend 5 Pro ini Kokoh banget Beda banget Cuma untuk Travelnya Key travelnya ini Jauh lebih dalem Daripada Legend 5 Pro Kalau saya Simpulin ya Ini keyboardnya Legend 5 Pro Benak Kalau untuk layout Sama aja Layout sama persis Gak ada bedanya Tapi travelnya ini Lebih dalem Lebih Feel cheap Gitu ya Ini tuh beda banget Ini kayak Lebih kayak Thinkpad lah Rasanya Mungkin Thinkpad Atau Thinkbook Kok ini Enak banget Kayak Thinkbook Ini kayaknya Keyboardnya Jadi Kalau kalian yang Pakai ini Mau nulis script Atau Berharap Bisa nulis Panjem Pakai ini Nah Arahnya Kesana Keyboardnya jauh lebih enak Layarnya jauh lebih bagus Ini sekalian saya nyalain aja Mumpung baterainya masih ada ya Tadi Pas saya Bawa Pada Pengen lihat Kayak terpesona gitu Ngeliat layarnya Ini layarnya Gelir ya Tapi warnanya tuh mantep banget Cuma pakai kamera saya tuh gak bisa ketangkep gitu warnanya Sayang banget Oke jadi itu aja untuk ulasan tentang Keyboard sama layar Sekarang kita lanjut ke bagian Ketebalan Kalau ketebalan Yang Lenovo Legion Lebih tebal dikit Tapi soal Kokoh-kokohan Ini jauh lebih kokoh ya Ini Kayak kopong gitu dalamnya Plastiknya beda jauh banget lah Ini Plastiknya Bagus gitu ya Dan ini kayaknya bahannya Bukan plastik sih Metal ya Ya karena dipakai metal Jadi lebih kokoh Dan Ini plastiknya Lebih bagus lah nih Kayaknya Ini pakai plastik ABS Kalau ini bukan kayaknya Kalau ABS tuh Rasanya kayak begini Yang ini ABS Yang ini Mungkin Plastik lain lah Dan dari pantatnya pun Dari belakangnya pun Kerenan Legion 5 Pro Kalau di IDPad Gaming Nggak ada Nggak ada soket Apapun di belakang Kalau di samping HDMI USB Type C Mana tulisannya tuh Oke Super speed ya Ini super speed Nggak salah Di sini ada LAN-nya Kemudian di sini Ada Port charger Kemudian USB Kemudian ini Circuit earphone Kemudian Dua lampu LED Dan sudah Gitu aja Kadang-kadang suka ada yang nanya sih Bagian bawahnya Kayak gimana gitu ya Kita coba Lihat bagian bawah Saya kasih alas dulu ya Pelan-pelan Oke Bawahnya seperti ini Kalau Legion 5 kan dia Satu garis aja Setetetetetet gitu ya Jadi Ini sebenarnya Modelnya lebih kayak Lenovo Yoga Baik Plastik-plastiknya ini Kayak Lenovo Yoga banget Yang saya pernah punya dulu Maksudnya Plastiknya Ultrabook gitu lah Tapi dibikin Laptop gaming Dan lebih tebel Kalau ini plastiknya Plastik Kayak plastiknya Acer Rasanya kayak gitu Ya ini Berkuatinya Kayak Acer Nitro 5 Sekarang kita lanjut Ke Legion 5 Pro Tadi udah Saya jelasin ya Soal layarnya Ini Amazing Bagi kalian yang Anggap Wah ini Overpriced Dengan spek Seperti itu Layarnya ini Whole another level Ini udah Beda universe lah Bagus banget Serius Untuk touchpadnya Sama-sama Sensitif Tapi yang ini Lapisannya lebih enak ya Gak tau nih ada lapisan kacanya Apa enggak Kayaknya sih gak ada Dan untuk Cuma Ini agak Kayak ada munyetak-taknya sih Ini mungkin memang Ciri khasnya ya Untuk Legion Ini Touchpadnya Kayaknya enakan yang ini Oh sama aja Kayak ada Kopongnya dikit Kalau enggak kaca Bisa kayak gitu Oke itu aja Keyboardnya lebih enak Layarnya lebih bagus Sampai yang lebih keren Build kualtinya juga Lebih bagus Ini keyboardnya Baru aja diganti Tadi Touchpadnya Seperti ambil Sebelah kanan ya Sudah dibetulin Diganti Satu Apa ya Keyboard Dan touchpad Jadi ini Semuanya Baru ya Jadi Bener-bener kayak Like new Bagi kalian yang mau beli Di Reload.com Saya lebih prefer yang ini sih Daripada ini Apalagi kalau kalian itu Mainnya Lebih sering main game Casual Atau game berat Tapi yang Di setting medium aja Udah cukup puas Mendingan mainnya Mendingan pake Legend 5 Pro Kalau iPad Gaming Attack 3060 Kalian nyari Performa Kemudian Hanya itu aja ya Performa Kemudian untuk Typing juga Ya udah Dapet ini juga Alhamdulillah Gak apa-apa ini Tapi kalau Ada stok yang Airtek 3050 Ti Biarpun Bukan 3060 Ya saya lebih prefer Yang ini sih Kalau disuruh Bilih-beli Saya beli yang ini Oke Jadi saya rasa Ulasan singkat ya Saya mau bilang Review juga Ini gak ada Pengujian Sintetiknya sama sekali Atau main game juga Gak ada Karena saya tuh Lebih prefer Review laptop Yang cocok buat Video editing Atau Graphics editing Seperti itu Kalau gaming itu Usia Sudah Agak Apa ya Udah kepala tiga ya Itu buat main game Itu terbatas banget Paling cuma satu Yang dibeli Gamenya Saya beli satu aja Free Rider Itu baru beli Biasanya saya gak pernah Main game Dan Menurut saya ya Ya ini Si Legendima Pro ini Ya Plusnya Beda banget Sayangnya ya Vega-nya gak Sekenceng si IdeaPad Gaming 3 Tapi layar Keyboard Touchpad Beat quality-nya tuh Beda dunia Seperti itu Jadi ini untuk Casing-nya Di Apa ya Di nomor 3 kan mungkin Karena keyboard-nya pun Gak sekokongnya Untuk beat quality-nya pun Jauh Jauh banget nih Ini Se-level Acer Dan rasanya Rasa Acer banget Saya gak tau Ini yang Produksi siapa Tapi rasanya Rasanya kayak Acer 5 Bang Tintr 5 Sedangkan Kalau Legendima Pro ini Ya standarnya Lenovo ya Bagus Pokoknya Joss lah Ini kayak Kayak yang Lenovo Slim lah Lenovo Yoga Rasanya Feel Lenovo Yoga Kelaksa banget Disini Oke Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info terakhir Kedua laptop ini Garansi resmi Lenovo Indonesia Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi